Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sound engineer kali ini kita akan memperbaiki atau mengganti spool twitter tanpa pancon, jadi bagaimana caranya langsung simak oke teman teman ini saya punya twitter bakar ya, merek ppi 300 watt, ini untuk coilnya 44 mm diameternya kita lihat ya, ini jarum tak bergerak dan twitter pun juga tidak bunyi, artinya kabelnya atau spoolnya sudah putus ya teman teman nah ini untuk multitaskernya gak gerak sama sekali oke langsung aja kita bongka ya teman teman disini kita cek ya untuk kabel nah ini teman teman ya ini kabelnya kutus ya oke teman teman lanjut ya disini boleh kita buka atau tidak dibuka juga gak apa-apa ya untuk terminalnya tapi saya akan membukanya kemudian langkah selanjutnya kita panaskan untuk plat aluminiumnya kita panaskan menggunakan blower ya kalau gak ada terserah pakai pakai ya pakai korek atau apa juga di kompor gas atau gimana kemudian kita coba membukanya teman teman ya seharusnya disini pakai cutter ya tapi karena cutternya gak ketemu jadi kita gunakan ini aja untuk membukanya ya teman teman ya nah jadi seperti ini teman teman kalau nya ada cutter ya kita bisa membuka di sela-sela ini ya di tengah-tengah ini jadi gak semuanya kecabut ya teman teman ya nih gak susah juga masih nempel lemnya ya teman teman terus kita blower terus ya oke kita coba membuka di bagian tengahnya agak keras masih ya teman teman ya mungkin lemnya lemnya agak tebal kita coba perlahan ya usahakan jangan sampai rusak untuk plotnya ini teman teman oke kayaknya perlu di blower lagi nih dipanaskan lagi ya teman teman ya kita coba dulu kalau gak bisa baru kita blower lagi nanti oke kita coba pakai ini ya tetap keras ya teman teman lumayan sih keras hmm kayaknya memang perlu di panaskan lagi nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman oke teman teman spoolnya sudah kita lepas nanti ini kita lepas juga ya untuk bawa ke terminalnya ini kita bersihkan dari lem lem ini ya teman teman ya kita bersihkan dulu nah ini teman teman plat jika kita menggunakan cutter yang membukanya ya jadi plat aluminiumnya tertinggal satu ya sedangkan ini kecabut semuanya ya teman teman oke langkah selanjutnya kita akan memasang spool kita akan memasang plat yang lebih tipis dulu di bagian depan ya ini karena kecabut semuanya ya jadi kita gunakan lem fog hose ya teman teman jangan ngelem ya hati hati oke kita oleskan lem terlebih dulu di permukaannya ini untuk plat yang tipis ya teman teman ya oke selanjutnya kita rekatkan dan kemudian kita pasang spoolnya ya spoolnya 44mm untuk diameternya dan kita oleskan lagi lem di permukaan plat aluminiumnya kemudian kita pasang spoolnya ya teman teman jadi spoolnya ini perhatikan ya untuk kabel yang agak di luar itu minus ya teman teman ya jadi jangan sampai kebalik ini untuk kabel paling luar itu minus kalau kebalik ya pasti bunyinya akan beda ya oke kita akan pasang perlu ke hati hatian juga teman teman ya jangan sampai banyak sebagian ya jadi harus benar benar presisi dan pas lanjut kita akan solder ke terminal ya terminalnya sudah kita pasang kita solder ke terminal untuk kutub-kutub daripada kabel spool ini ya teman teman nah sudah seperti ini baru kita akan potong kita potong yang tersisa ya sisa dari kabel spool nya tadi kita rapikan dan selanjutnya kita akan clamp juga untuk plat aluminium yang satunya yang agak tebal ya kemudian kita dekatkan dan ini benar benar harus pas ya teman teman lanjut kita akan coba dan kita pasang untuk pengetesan ya seperti ini kita pasang tutupnya dulu baru kita kunci dulu dengan baut selanjutnya kita akan coba pengecekan oke bunyi ya teman teman bunyi ya sip berarti ini sudah sukses ya untuk perbaikannya dan begitu tadi acara-acaranya teman teman oke teman teman bunyi oke oke teman teman semoga bermanfaat jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati